Kami akan mengajar Anda, Pesah, untuk memperbaharui informasi terkini dari kondisi banjir di wilayah Lampung. Kita sudah terhubung dengan Sekretaris BPPD Provinsi Lampung, ada Bapak Indra Utama. Selamat malam, Pak Indra. Pak Indra, bisa sampaikan hingga saat ini kondisinya bagaimana di sana dan berapa kecamatan, Pak, yang hingga saat ini masih terdampak banjir, Pak? Ya, selamat malam. Dari kemarin malam dan malam ini beberapa naik lagi kembali airnya seperti di Panglima Poli, kemudian di Untuk Surapati. Jadi mungkin lebih dari lima kecamatan, dari Wairuni, kecamatan Panjang, kemudian di Raja Bas. Kemudian di Pesah, kemudian di Pesah. Awara. Pak Indra. Pak Indra, bisa disampaikan juga, Pak, ketinggian banjir hingga saat ini bagaimana? Yang terparah sampai berapa meter, Pak, ketinggiannya? Kalau kemarin itu sampai kira-kira mungkin lebih dari 3 meter ada yang ketutup atapnya seperti di belakang polinela. Jadi itu yang terparah, kemudian kadang-kadang di atas 1 meter lah. Saat ini juga masih ada yang berada di ketinggian 1 meter, Pak, yang paling parah di mana, Pak? Kalau yang malam ini terakhir di Panglima Polim, kemudian di Untuk Surapati. Mungkin sekarang, karena ujian besar mungkin ada beberapa daerah. Ini kami masih menunggu laporan. Karena dari tadi malam, teman-teman di lapangan. Pak, bisa diupdate juga mungkin, Pak, akibat kejadian banjir ini, berapa orang, Pak, yang harus mengungsi? Di Lampung Selatan, berdasarkan laporan tadi sore sementara, itu sekitar 800 jiwa itu yang rumahnya yang tersenaga, Pak, banjir. Cuma mereka tidak mengungsi dan air sudah suruh. Jadi, kerusakan itu ya kita dibarang-barang pada ikan saja. Demikian. Kalau pengungsiannya sendiri, apakah didirikan, Pak? Meskipun tadi Anda katakan bahwa banyak keluarga yang memilih untuk tidak mengungsi. Iya, karena airnya itu hanya sesaat, sebagian besar sesaat. Jadi, di Lampung Selatan tidak mengungsi. Mungkin 2-3 jam, dan air itu kering. Jadi, kemarin pagi itu pembersihan. Jadi, mereka tidak mengungsi. Baik, baik. Kita mengalami gangguan komunikasi sebenarnya dengan Anda, Pak. Jadi, suara Anda agak sedikit terputus-putus. Tapi, bisa dijelaskan lagi, Pak. Sebenarnya, kalau saya secara spesifik, Pak, apa kemudian penyebab banjir di wilayah Lampung ini, Pak? Sehingga kemudian, tadi Anda katakan bahwa banjir ini sebenarnya tiba-tiba datang, kemudian 2-3 jam, kemudian suruh kembali. Nanti ketika hujan besar, banjir lagi begitu, Pak? Ya, jadi, sebetulnya jadi beberapa sunai itu jadi mengecil, karena akibat pembangunan yang tak kurang dikatakan ya. Jadi, misalnya menihkan lahan, kemudian sungainya dipersempit. Memang ditinggikan, seolah-olah jadi lebar, kan? Tapi, sebetulnya di arah tangkapan itu nggak boleh dibangun. Kemudian, ya, pembiaraan, pembiaraan sungai, jernase ini kelihatannya kurang, apa ya, kurang memadai lah. Jadi, kita secara biologik mungkin, ini udah pernah terjadi juga seperti ini 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Cuma ini mungkin yang terparah. Ini menjadi yang terparah ya, Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa penyebab, stasonya adalah penyempitan aliran sungai dan juga pendanggalan yang tadi Anda katakan, dan juga drainase yang juga tidak ter-manage dengan baik begitu ya. Pak, kalau misalnya kita mengupdate mengenai jalur transportasi di sana, Pak, apakah masih terdampak banjir, Pak? Mudah-mudahan nggak ya, karena itu sesaat aja. Mungkin dampaknya kemacetan. Kalau banjirnya mungkin sejam, dua jam mengering. Ada satu contoh nih, Mas Kenales ya. Kenapa saya omong perawatan itu pengeliharaan kurang baik? Itu di penengahan, Lampung Selatan. Itu kan jalan nasional. Setiap tahun tuh banjir. Gorong-gorongnya itu kurang terlihara. Akibatnya kemarin jebol ada yang meninggal. Jadi sebetulnya, kita harus memulai lagi mengaktifkan pedugas-pedugas yang untuk memantau, membersihkan gorong-gorong maupun drenase-drenase demikian. Baik, baik. Artinya bahwa gorong-gorong yang nampaknya juga menjadi salah satu faktor yang memperparah begitu ya, Pak ya. Besarnya banjir kali ini. Pak, tapi kalau misalnya kita melihat biasanya, Pak. Apakah ini memang setiap hujan besar akan terjadi banjir seperti ini? Atau ini hanya, tadi Anda katakan, 5 tahun sekali mungkin yang besar seperti ini, Pak? Kalau yang banyak besar iya, tapi setiap tahun itu banjir. Tapi nggak separah ini. Cuma itu lagi-lagi kena drenase. Gini, Bandar Lampung contoh. Kita ini kira-kira 60 meter di pinggir laut. Di atas permukaan laut. Kalau kita lihat di daerah TPI, kemudian yang di pinggir-pinggir pantai, pelabuhan, itu kan nggak banjir. Artinya drenase ini. Baik, baik. Kita juga mendapatkan informasi, Pak, bahwa ada korban hilang. Apakah itu terkonfirmasi, Pak? Sampai malam ini belum saya ya. Saya pemantauannya. Jadi laporan sementara, mereka lagi sibuk mengungsikan orang dan pembersihan akibat banjir. Baik, diungsikan untuk pembersihan. Jadi belum ada konfirmasi mengenai ada yang korban hilang. Terima kasih, Pak Indra, atas informasi yang telah Anda sampaikan di berita satu malam, Pak. Semoga kita doakan bersama bahwa tadi ada masukan-masukan yang Anda sampaikan untuk pengelolaan drenase yang lebih baik. Kemudian juga sungai yang dinormalisasi juga akan segera ditanggapi. Terima kasih, Pak Indra, atas informasi yang telah Anda sampaikan.